Pemahaman Mesias ini sudahpun merebak bagaikan angin ke segala penjuru, tidak hanya di Eropa, bahkan sampai ke Daulah Usmani. Peristiwa ini dimonopoli oleh Yahudi Dumamah. Dumamah diambil dari bahasa Turki Dumamak, yang berarti Murtad atau Klimtlan. Masjab Yahudi satu ini dipelopori oleh seorang Yahudi yang bernama Sabtay Zifi. Pada tahun 1648, tersebar isu bahwa akan muncul Al-Masih yang akan memimpin umat Yahudi untuk menguasai dunia yang berpusat di Al-Quds. Oleh karena itu, Palestina akan menjadi pusat kekuatan Yahudi dalam memimpin dunia. Mendapat momen yang tepat, Sabtay Zifi memanfaatkan keadaan untuknya mengaku sebagai Mesias yang dijanjikan. Mengakuan ini mendapat dukungan kuat dari Yahudi yang ada di Palestina. Bahkan keyakinan ini merebak hingga ke seluruh penjuru Eropa. Seperti Polandia, Jerman, Belanda, Inggris, Afrika Utara dan wilayah berdekatan. Ia sempat bertemu dengan delegasi Yahudi Adrianopel, Sofia, dan Jerman di Izmir. Ia pun diberi gelar Malik al-Muluk atau raja dari segala raja. Ia membagi dunia menjadi 38 bagian dan menunjuk raja di setiap wilayah dan pusat kerajaan di Palestina. Hal ini seperti yang ia katakan, saya adalah keturunan Sulaiman bin Daun, penguasa manusia. Dan saya jadikan Al-Quds sebagai istana saya. Sabtay Zifi semakin menjadi-jadi. Ia dengan berani menghapus nama Sultan Muhammad IV dari Qutbah Jumat dan mengaku lebih layak atas singgah sana dunia. Hal ini membuat murka para rabi-rabi Yahudi Ortodok atas kesesatannya. Bahkan daulah Usmani mulai melirik gelagat Mesias satu ini. Seorang menteri Usmani yang dikenal tegas yang bernama Ahmad Kaburulu menginturpsikan untuk menangkap sang Mesias palsu ini. Sabtay Zifi pun ditangkap dan dipenjara selama dua bulan. Lalu ia dipindahkan ke Pulau Galipoli, di dekat Dardanile. Namun orang-orang Yahudi di seluruh penjuru dunia masih mengunjunginya, meskipun dengan persyaratan yang ketat. Tiba saatnya Sabtay Zifi untuk diadili. Sultan membentuk Dewan Pengadilan. Di antaranya, Sayyukul Islam Yahya Afandi, Mangkari Jadda, dan ulama besar Muhammad Afandi Wanali. Sultan langsung menginterogasi Sabtay. Lewat petera jemah, Sultan berkata, Jika kau adalah Al-Masih, maka tunjukkan mujizatmu. Kami akan melepas pakaianmu, sedangkan anak panah akan dilontarkan oleh pemanah kami ke tubuhmu. Jika anak panah tidak menyutuh tubuhmu, maka Sultan akan menerima pengakuannya. Sang Mesias palsu ini tidak berani dan menjawab bahwa itu hanyalah fitnah yang dilontarkan kepadanya. Maka pengadilan Ismani memintanya untuk bertobat. Ia ditawarkan Islam. Ia pun menerimanya dan mengganti namanya dengan Muhammad Aziz Afandi. Dan ia meminta agar Sultan melepaskannya untuknya berdakwah kepada para pengikutnya agar menerima Islam. Singkat cerita, keislamannya ini hanya sebatas mulut. Bukan karena iman yang sesungguhnya. Ia memanfaatkan momen ini untuk lebih ekstrim lagi untuk meyakinkan orang-orang bahwa ia adalah Mesias yang dijanjikan. Tidak hanya itu, Sabtai juga diam-diam bekerja sama dengan Zionisme. Dan dia orang pertama yang memberi khabar gembira akan kembalinya Bani Israel ke Palestina. Ia berpura-pura soleh di hadapan orang-orang Turki namun menggigitnya dari dalam. Ini bukanlah tentang ketaatan kepada Nabi Musa ataupun keyakinan ortodok Yahudi. Namun ini jelas gerakan politik. Hal ini dibuktikan dengan penangkapan yang kedua kalinya di ruang peribadatan. Kala itu, ia dan pengikutnya dikuri jashma sedang melakukan hal di luar nalar. Ia memakai pakaian Yahudi dan ia menyanyikan lagu sambil membaca mesmur serta dikelilingi oleh wanita sambil menenggak minuman keras. Penangkapan ini dilakukan oleh Usmani bersamanya juga para rabi-rabi Yahudi yang sudah kesal akan tingkah laku Mesias satu ini. Konon, ia dijatuhi hukuman mati jikalau bukan karena Syekul Islam yang menolak hukuman itu baginya. Syekul Islam berkata, Andai saja si jahat ini dipancung maka akan menyebabkan kurafat di Sepanyol sebab pengikutnya akan menganggap ia telah diangkat ke langit sebagaimana Isa putra Maryam. Maka, dengan alasan ini Sabtai Zipi pun selamat dari hukuman mati dan ia diasingkan ke kota Dula Sajanu di Albania pada musim panas tahun 1673 Masehi dan ia pun meninggal di sana setelah lima tahun pengasingannya. Namun keyakinannya masih ada hingga sekarang dan terus hidup di dalam kelompok Salonika yang dikenal dengan makar dan sangat fanatisme yang disertai dengan minus moral dan akhlak. Inilah beberapa kutipan sejarah tentang orang-orang yang mengaku sebagai Mesias atau juru selamat di akhir zaman. Dari sejarah ini pula tergambar bahwa kemelut serta pusingnya mereka dalam menentukan akidah serta kaidah dalam beragama menjadikan Allah satu-satunya Tuhan namun digambarkan tiga tidak mengakui kebenaran Mesias yang telahpun dilahirkan di muka bumi yang membawa Al-Quran sebagai penerang di tengah kegelapan. Namun apa yang terjadi selalu mereka dustakan apakah mereka tidak tahu? Tentu jawabannya tidak. Ingatlah firman Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang telah kami beri kitab, taurat atau inzil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya, sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 146